bapak ini mati matikan apa? nyeblok berapa? rambut ini mau baru nyeblok ini? nyeblok ini? nyeblok? nyeblok ini apa? menumpang baju, baju ini pencalan baju melompat ini? mau nyepot baju ya ini kantong ya cek di sini ya agiwanya itu mbak? iya, belum dia terus tidak bisa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa kalau begini aku mulai disini terus jangan lupa 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 oke teman-teman ini kayaknya fix ini LCD ya tuh LCD ini udah fix saya akan sampaikan sama mbaknya dulu layarnya ini mbak LCD nih ambiar lcd samsung tinggal masalah samsung rotok di anggil golek dicatat kenapa ya kapan ini mau kok bisa kesempar piye tapi jika baju wok mana ya terbang HP ini di gimana tempatnya oh nggak di luwe oh iya kayaknya notasik ya Samsung A22 ya ikan nanti tak cek segala macem enek sandi ya pola nggak eh sandinya korang kan eh kok bisa menyebutnya ya tak ngecek segala macem ke oposentui segala macem halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sama saya asyik tenisi besok gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya oke jadi ini ada Samsung A22 ya nah ini milik bocil jadi saat dia mau ngambil HP ini di kantong baju sekolahnya ya mungkin ya di kantongan terlempar ini ya terlempar dan berakhir seperti ini jadi saat dinyalakan tuh nggak ada gambar ya tuh nggak ada gambar udah di cek sempet disini ada cahaya ya garis-garis ya ya kemungkinan besar sih ini eh apa LCD nya karena ini saya melihat layarnya retak-retak ya oke ini Samsung A22 kita akan langsung bongkar HP ini bongkar HP ini pada saat ini saya klik kembali wkawang HP ini saya klik kembali saya klik kembali awak 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 Oke teman-teman ini sudah saya buka Jadi untuk LCD di Samsung Seri ini A22 Itu modelnya masih sama di Samsung seri A ya Rata-rata disini ya fleksiblenya Jadi Ya kita kalaupun mau beli LCD baru Disarankan ini copot aja Lalu nyobanya langsung begini ya Jangan nyobanya begini Kadang itu fleksibel gak pas nekuk itu Gak mau sentuh lah atau apalah Jadi sebelum dicoba dengan LCD baru Diangkat aja LCD nya Lalu dipaskan Lalu dimasukkan kesini fleksiblenya Seperti itu ya Oke kita Buka aja nih LCD nya Oke teman-teman Ini sudah saya buka LCD nya Ternyata LCD Samsung A22 Pakai Super AMOLED ya Biasanya Super AMOLED itu seperti ini Pantesan saat saya buka ini Kuat banget ya Oke Cuman yang aneh disini itu ya HP ini menggunakan mainboard nya Samsung SM A325F Ini untuk Samsung A32 Padahal HP ini Samsung A22 Nah itu jangan terkecoh ya Ternyata Oh ini mungkin bisa dipakai memang ya Samsung A32 Ini saya gak tau ini bawaan dari pabriknya Memang mainboard nya Samsung A32 Atau memang sudah gantian Ini saya gak paham ya Oke Jadi nyobanya langsung begini aja Oke Oke kita akan coba dengan LCD ya Selamat menikmati Junon Jika 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 Mang Sek Iya Jika 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 Oke kita coba Nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Ya Kita langsung cek ya Jadi teman-teman kalau ngecek LCD Samsung Seri A ya Harus copot dulu aja Biar kita bisa ngecek Sentuhnya Supaya Yang gak bolak-balik ya Nanti Kalau gak di cek Dengan posisi begini Ternyata dia Kedip-kedip kah atau apa Nanti kan nge-retour kembali ya Apalagi kalau sudah dilem kan gak bisa diretur Jadi Usahakan dibuka dulu LCD nya Jadi HP ini Kena benturan ya Jatuh Kena benturan Mudah-mudahan gak bootloop Karena kan posisinya tadi gelap Hanya ada garis begini Di LCD nya Kita gak tahu bootloop apa enggak Oke Alhamdulillah bisa nampil ke menu Oke kita coba Semua aman ya Oleh aman tinggal pasang saja Oke dia masukkan pin Kita caput saja ya Oke Ini saya skip Pemasangan Sudah sering Kita lihat Untuk LCD Saya skip ya Saya skip ya Oke ini sudah kering Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Alhamdulillah Ini sudah Kita Kerjakan Jadi Untuk LCD nya ini Samsung A22 Menggunakan Super AMOLED Nah ini penggantinya Untuk Yang biasa Untuk Yang super Apa yang OLED Lumayan mahal ya Oke ini siap Diberikan pemilik ya Nah ini Enggak Enggak saya lakukan Tual pengletan Karena mau dipasang Tempered glass Bilang pemilik Itu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh